Bangau Sakti Jilid 67. Setelah terdengar suara demikian, tampak seseorang melesat ke perahu. Mereka berempat terheran-heran dan tertegun, karena ucapan itu merupakan suatu kata sandi, tentunya mereka berempat tidak bisa menyaut. Di kolong langit, ucap orang itu sambil memandang mereka berempat. Sobat Sahut Siaibun Yun sambil tersenyum, kami bukan anggota kaitian kau, jadi tidak tahu kata-katasan di kalian. Kalau kalian bukan anggota kaitian kau, kenapa berada di sini? Tanya orang itu membentak. Sobat Ujar B.E. Kun Bu dingin. Sungguh keterlaluan perkataan Anda. Tai Owi ini bukan milik kaitian kau, kenapa kami tidak boleh berada di sini? Hektometer dengus orang itu dingin, lalu mendadak menyerang dada B.E. Kun Bu. Belum juga B.E. Kun Bu bergerak, Li Cheng Lon sudah turun tangan dan berhasil mencengkeram lengan orang itu, sekaligus mengerahkan luakangnya. Krek ek. Lengan orang itu patah seketika. Orang itu tidak menjerit, sebaliknya malah mengeluarkan suatu benda dari dalam bajunya. Boom. Benda itu meledak dan meluncur ke atas bagaikan kembang api. Pek Yun Hui terkejut ia segera melancarkan pukulan jarak jauh, seketika kembang api terpukul jatuh ke sungai sedangkan Siaibun Yun pun segera mencengkeram bahu orang itu, membuatnya mendengus dingin. Hektometer empat lawan satu, apakah kalian tidak merasa malu? Engkau yang turun tangan duluan, siapa ingin nih ngeroyokmu sahut Siaibun Yun? Oh ya. Harus menjawab apa kalau orang berseru di kolong langit? Sementara perahu itu sudah melaju sendiri mengikuti arus sungai orang itu diam, tak menyaut. Ayuh bentak Siaibun Yun, cepat katakan engkau jangan bermimpi. Aku tidak akan memberitahukan sahut orang itu. Oh, ya Siaibun Yun tertawa dingin, kemudian menekan bahu orang itu sambil mengerahkan wekannya, seketika juga orang itu menjerit kesakitan, keringatnya pun mengucur deras di keningnya. Aduh. Ba, baiklah, aku, aku beritahukan. Cepat kayakan, kalau tidak, engkau akan lebih tersiksa lagi ancam Siaibun Yun. Harus, harus menyahut adalah saudara orang itu memberitahukan. Bagus, Siaibun Yun tersenyum, engkau siapa? Aku pemimpin ekspedisi Hun Yang Ching Yan, jawab orang itu. Engkau adalah pemimpin suatu ekspedisi, bagaimana bisa bergabung dengan kaitian kau? Tanya Siaibun Yun. Paman guruku berada di kaitianku? Beliau yang menulis surat menyuruh kami bergabung, jawab orang itu. Engkau pemimpin ekspedisi, mungkin belum melakukan kejahatan, maka aku tidak akan membunuhmu namun engkau harus dapat menahan diri, ujar Siaibun Yun dan sekaligus menotok jalan darahnya, kemudian ditaruh di kolong tempat duduk perahu itu. Hai hai Li Cheng Lon tertawa geli. Kini kita sudah tahu kata-katasan di mereka. Jadi kita pun bisa bergerak leluasa, ujar Siaibun Yun sambil tersenyum. Apakah mereka tidak mengenali orang tanya Pek Yun Hui? Itu sudah pasti, Siaibun Yun manggut-manggut tapi aku yakin, para anggota kaitian kau masih belum saling mengenal, maka kita dapat membaurkan diri dengan merekah. Benar, BE Kun Bu mengangguk. Mereka berempat lalu mulai mengayuh, dan perahu itu pun mulai melaju, berselang beberapa saat kemudian, mereka sudah melihat ada beberapa buah pulau di tengah-tengah telaga itu. Kaitian kau cu berada di salah satu pulau itu dan sedang mengumpulkan para anggotanya. Oleh karena JTU, mereka berempat mengayuh menuju ke salah satu puau, sebab tampak banyak perahu menuju ke sana. Tak seberapa lama, perahu itu sudah berlabuh di pulau tersebut tampak dua orang datang menyambut mereka dengan obor di tangan. Di kolong langiu. Adalah saudara, sahut mereka berempat serentak kedua orang itu mengangkat obor, lalu memandang. Mereka berempat seraya berkata, silakan. Sia Bun Yun membiarkan BE Kun Bu dan lainnya berjalan duluan, ia berjalan paling belakang, ketika melewati kedua orang itu, mendadak Sia Bun Yun menotok jalan darah mereka, dan sekaligus menyeret mereka ke dalam semak-semak. Mereka tidak mencurigai kita, kenapa engkau berbuat begitu tanya Pek Yun Hui heran. Tadi ketika mereka mengangkat obor memandang muka kita, mendadak air muka mereka berubah begitu melihat engkau dan Cheng Lon, jawab Sia Bun Yun memberitahukan. Mereka telah beruriga. Namun karena kita berempat, sedangkan mereka hanya berdua maka tidak berani bertindak akan tetapi kalau kita sudah pergi, mereka pasti akan memberi tanda kepada Yang Iain. Bukankah kita akan menjadi repot? Hupak Yun Hui mengeluarkan suara pdung. Engkau jangan sok cerdik. Jadi tanpa dirimu kami pasti celaka? Sia Bun Yun cuma tertawa, tidak menyahut sama sekali. Mereka berempat mulai berjalan dengan hati-hati. Tak seberapa lama kemudian, mereka sudah berada di tengah-tengah pulau tersebut tampak sebidang tanah kosong di sana, kebetulan ada sebuah pohon, mereka berempat saling memandangi lalu melesat ke atas pohon itu. Setelah itu, barulah mereka memandang ke depan. Tampak sebuah batu besar di depan sana, tampak pula seorang tua berjubah merah duduk di atas batu itu, dia adalah Ketian Kau Chu. Di sisinya berdiri beberapa orang Rik, yaitu Kuhut Leng Hong, Pek Tomo Ek Cheng, Im Si Siu Chai Im Heng Chok dan Lan Si Tiang Lo dari Partai Siaw Lim. Seain mereka berempat, tampak lebih dari seratus orang mengelilingi tempat itu, mereka terdiri dari lelaki, wanita, orang tua dan kaum muda. B. E. Kun Bu dan lainnya memperhatikan mereka. Orang yang berdiri lebih dekat dengan Ketian Kau Chu, pertanda berkepandaian tinggi. Berselang beberapa saat kemudian, Ketian Kau Chu berdehem sambil bangkit berdiri. Begitu Ketian Kau Chu berdiri, seketika hininglah suasana, ia mengedarkan pandangannya, setelah itu barulah bersuara. Dalam jarak 30 mil, boleh dikatakan para anggota yang melihat tanda dari sini telah hadir semua, meskipun Partai Ketian Kau telah lama berdiri, namun masih banyak kaum bulim yang belum mengetahui. Ketian Ketian Kau Chu berdiri. Setelah satu partai besar dari sembilan partai di Rimba Persilatan, kelihatannya akan mengalami kekalahan total, setelah membasmi Partai Hwe Asan, tentunya Ketian Kau Chu pun akan membasmi partai besar lainnya, Ketian Kau Chu mengangkat tangannya, itu agar semua orang diam. Kemudian sepasang matanya menyorot tajam seraya berkata lantang. Partai Tian Liong pernah berambisi menguas air Rimba Persilatan, tapi akhirnya gagah itu bukan berarti Partai Tian Liong tidak memiliki kekuatan, melainkan dikarenakan sembilan partai bergabung, sehingga menggagalkan ambisi Partai Tian Liong. Ketian Kau Chu berhenti, namun sepasang matanya menyorot tajam memandang para anak buahnya. Sungguh luas pengetahuan Ketian Kau Chu itu ujar Siye Bun Yun dengan suara rendah, NG Pek Yun Hui mengangguk setelah memandang para anak buahnya, Ketian Kau Chu pun mulai melanjutkan ucapannya. Kita berangkat bersama, tapi dalam perjalanan harus berpura-pura tidak saling mengenal, dan juga tidak boleh menimbulkan urusan lain, itu agar tidak diketahui partai lain, sehingga partai lain pun tiada kesempatan untuk membantu Partai HW Asan. Sungguh hebat rencana itu bisik B.E. Kun Bu. Untung kita mengetahui rencananya itu. Kakak Bu, apakah engkau bermaksud pergi membantu Partai HW Asan tanya Li Cheng Lo dengan suara rendah? Walau Pat Paisin Ong Tu Wee Seng menyebalkan tapi Partai HW Asan dan Kun Lun tergolong sembilan partai besar di rimba persilatan, bagaimana mungkin kita diam saja? Ketika berkata sampai di situ, mendadak B.E. Kun Bu teringat pada Kun Lun Sem Chu yang tidak ketahuan jejak mereka, sehingga membuatnya menarik nafas panjang. Saudara B.E. Ujar Siai Bun Yun dingin, menurut aku, lebih baik kita jangan turut campur urusan ini. B.E. Kun Bu heran, kenapa Siai Bun Yun mengatakan begitu? Padahal B.E. Kun Bu tahu, Siai Bun Yun adalah pendekar sejati. Kenapa saudara Siai Bun mengatakan begitu tanya B.E. Kun Bu tidak mengerti. Ketua HW Asan, Pat Paisin Ong Tu Wee Seng berhati busuk, maka harus menerima pembalasan itu, sahut Siai Bun Yun. B.E. Kun Bu tertegun, kemudian ia teringat akan apa yang diceritakan B.E. Kun Huwi, ketika baru berkenalan dengan Siai Bun Yun, berikut kejadian di Cui Cuksan Chung, karena ulah Pat Paisin Ong Tu Wee Seng, maka Cui Cuksan musnah terbakar. Oleh karena itu, tidak heran kalau Siai Bun Yun masih mendendam pada Pat Paisin Ong Tu Wee Seng. B.E. Kun Bu tidak mau berdebat dengan Siai Bun Yun, hanya mengarah pada Pek Yun Hui. Tentang ini akan kita bicarakan nanti saja, ujar Pek Yun Hui, di saat itu pula Ketian Kau Chu melanjutkan bicaranya. Setelah membasmi Partai Hwe Asan, kita menuju arah barat membasmi Partai Kun Lun dan Swatsan, kemudian baru membasmi Partai Cingsia dan partai lainnya, kalau sembilan partai besar itu sudah dibasmi, Ketian Kau yang berkuasa di Rimba Persilatan. Kakak Pak Ujar Li Cheng Lon sambil tertawa kecil, kenapa dua wanita kuat Chong San tidak masuk daftar. Ketika Pek Yun Hui baru mau menyahut, mendadak terdengar suara tawa yang panjang sekali tak jauh dari tempat itu. Suara tawa itu sangat mengejutkan Pek Yun Hui dan lainnya, bahkan juga mengejutkan para anggota Ketian Kau. Sobat dari mana? Kenapa tidak memperlihatkan diri bentak Ketian Kau Chu Lantang? Sementara suara tawa panjang itu makin dekat tak lama tampak tiga sosok bayangan berkelebat ke tempat itu. Yang paling depan berbadan tinggi besar, mengenakan jubah biru. Orang itu yang menyamar sebagai nahai peng, sedangkan dua orang di belakangnya agak muda, mengenakan pakaian hitam. Begitu ketiga orang itu sampai di tempat tersebut, tampak puluhan orang langsung mengepungnya. Jangan turun tangan bentak Ketian Kau Chu pada puluhan orang itu. Sementara ketiga orang itu melangkah menuju batu besar tempat Ketian Kau Chu berdiri, orang tinggi besar berjubah biru tertawa dingin. Sungguh besar omongan Kau Chu ujarnya. Jelaskan sahut Ketian Kau Chu sambil memperhatikan ketiga orang tersebut. Kau Chu amat berambisi aku kagum sekali ujar orang tinggi besar berjubah biru. Kenapa tadi engkau mengatakan aku omong besar? Tanya Ketian Kau Chu sambil menatapnya tajam. Memang banyak orang berkepandayan tinggi dalam Ketian Kau, maka tidak sulit membasmi partai HW Asan Sahut orang tinggi besar berjubah biru. Terima kasih ucap Ketian Kau Chu dengan suara dalam. Membasmi partai Kunlun juga bisa berhasil. NGMM. Membasmi partai Swatsan dan Cingsia juga boleh dilaksanakan. Oh, ya? Hahaha orang tinggi besar berjubah biru tertawa gelak, kalaupun sembilan partai dapat dibasmi, tapi Ketian Kau tetap tidak bisa berkuasa di Rimba Persilatan. Kalau begitu, ujar Ketian Kau Chu dingin, tentunya harus mohon petunjuk darimu. Apakah Kau Chu lupa? Kegagalan partai Tian Leong justru dikarenakan dua wanita Kuat Chong San. Dua wanita Kuat Chong San itu, meskipun tiada partai, namun nama mereka sudah tersohor lagi pula kepandayan mereka berdua jauh di atas ketua sembilan partai. Apakah Kau Chu mampu mengalahkan mereka? Air muka Ketian Kau Chu berubah, begitu pula para anggotanya, Ketian Kau Chu diam, wajahnya telah menghijau. Seandainya dua wanita Kuat Chong San tidak masuk dalam hitungan, diriku pun sulit dihadapi ujar orang tinggi besar berjubah biru sambil tertawa terkekeh-kekeh. Engka siapa? Harap beritahukan ujar Ketian Kau Chu dengan wajah berubah. Apakah Kau Chu pernah dengar, ada sebuah pulau yang tertutup kabut hitam disebut Hek U Chu, Pu I A U Kabut Hitam tanya orang tinggi besar berjubah biru. Mendengar pertanyaan itu, para anggota Ketian Kau tampak terheran-heran, namun wajah Ketian Kau Chu justru berubah. Oh seru Pek, Yun Hui tak tertahan. Kakak Pek tahu asal luswi orang itu tanya B.E. Kun Bu. Aku tahu sedikit, tapi panjang kalau dituturkan, sahu Pek. Yun Hui, kini bukan saatnya menuturkan itu. B.E. Kun Bu, Siai Bun Yun dan Li Cheng Lon tahu, bahwa saat ini hati Pek Yun Hui sedang terokam. Mereka bertiga pun tahu, betapa tingginya kepandayan orang itu. Pek Yun Hui tidak mau menutur sekarang, tentunya ada sebabnya, maka mereka bertiga pun tidak mendersaknya. Ternyata engkau datang dari pulau kabut hitam ujar Ketian Kau Chu sambil manggut-manggut. Aku adalah majikan pulau kabut hitam, generasi ke-17, orang tinggi besar berjubah biru memberitahukan. Bolehkah aku tahu nama besar Tocu, majikan pulau tanya Ketian Kau Chu. Bukankah Tocu Margaleem? Haha orang tinggi besar berjubah biru tertawa terbahak-bahak, Kau Chu sungguh berpengetahuan luas, tahu pula aku Margaleem. Kau Mulim memang jarang mendengar tentang pulau kabut hitam, tapi aku justru pernah mendengarnya sahut Ketian Kau Chu. Namaku Tiantuk ujar orang tinggi besar berjubah biru dan menambahkan artinya hanya aku yang berkuasa di kolong iangit. Hektometer dengus Ketian Kau Chu dingin sungguh besar muutmu. Tidak berani sahut Lim Tiantuk. Lim Tocu kemari berniat baik atau jahat? Harap dijelaskan ujar Ketian Kau Chu. Bagaimana kalau aku berniat jahat? Bagaimana pula kalau aku berniat baik? Tanya Lim Tiantuk. Kalau berniat baik, harap bergabung dengan Ketian Kau Sahut Ketian Kau Chu. Kalau berniat jahat, itu tidak perlu kujelaskan lagi. Hahaha Lim Tiantuk tertawa geak bagus. Bagus seusai berkata bagus dua kali, sepasang mata Lim Tiantuk. Tuk pun memancarkan sinar tajam, kemudian bersiul panjang dan berseru. Para anggota Ketian Kau memang berkepandayan tinggi, tentunya bisa mengerjakan sesuatu yang menggemparkan. Tapi aku tidak tahu, apa kedudukanku kalau aku bergabung. Dalam Ketian Kau, ada empat pemimpin sektor. Apabila Lim Tiantuk bergabung, sudah pasti berkedudukan di atas empat pemimpin sektor itu. Itu jawab Ketian Kau Chu memberitahukan. Ketika Ketian Kau Chu mengatakan begitu, wajah Ek Cheng, Im Heng Chok dan Kuhut Leng Hong ludah tampak berubah. Kelihatannya, Lim Tiantuk tertawa dingin, pemimpin-pemimpin sektor sudah tampak tidak senang loh. Memang tidak senang, kenapa Sahut Kuhut Leng Hong mengbentak? Haha Lim Tiantuk tertawa, Sebelum Kau Chu mengatur kedudukanku, ada baiknya kita bertanding dulu. Baik Sahut Kuhut Leng Hong. Begitu mengucapkan baik, Kuhut Leng Hong pun bergerak dengan jurus Tok Tuk Tusi, laba iaba menyemburkan racun, yaitu salah satu jurus Tusi Chiang, lemu pukulan laba-laba, yang sangat lihai dan dasyat tampak sepasang telapak tangannya berkelebatan mengarah Lim Tiantuk. Kuhut Leng Hong cari malu sendiri ujar Pek Yun Hui ketika melihat Hwao Shio itu menyerang Lim Tiantuk. Kepandaian Kuhut Leng Hong masih di bawah Pek Yun Hui, sedangkan kepandaian Lim Tiantuk justru di atas Pek Yun Hui, maka Pek Yun Hui berani mengatakan begitu. Sementara Lim Tiantuk tetap berdiri di tempat sambil tersenyum, padahal pukulan Kuhut Leng Hong telah mendekati badannya. Kenapa engkau diam saja bentak Kuhut Leng Hong, tidak mau balas menyerang sama sekali? Hahaha Lim Tiantuk tertawa terbahak-bahak bagaimana aku perlu balas menyerang? Betapa gusarnya Kuhut Leng Hong, ia langsung menyerang dada Lim Tiantuk, perlu diketahui pukulan yang dilancarkan Kuhut Leng Hong adalah pukulan beracun, kalau badan Lim Tiantuk terpukul, nyawanya pasti melayang. Kuhut Leng Hong memang berpikir demikian, maka ia meneruskan serangannya ke arah dada Lim Tiantuk. Akan tetapi, ketika sepasang telapak tangan tinggal sejengkal menyentuh dada Lim Tiantuk, mendadak sepasang telapak tangan Kuhut Leng Hong berhenti, sepertinya tertahan oleh sesuatu. Sadarlah Kuhut Leng Hong, bahwa Lim Tiantuk memiliki semacam tenaga sakti pelindung badan, maka pukulannya tidak mampu melukainya, sebaliknya kalau Lim Tiantuk mengerahkan tenaga saktinya, dirinya yang akan terluka. Betapa terkejutnya Kuhut Leng Hong, cepat-cepat ia meloncat mundur akan tetapi, Lim Tiantuk telah menjulurkan tangannya, sekaligus menepuk bahunya seraya tertawa. Tai So tidak perlu kaget ujarnya. Begitu bahunya tertepuk, wajah Kuhut Leng Hong berubah ia mengira Lim Tiantuk telah turun tangan jahat terhadapnya seketika juga ia meloncat mundur dan menghimpun hawa murninya, namun ia tidak merasa apa-apa, Kuhut Leng Hong tahu Lim Tiantuk telah menaruh kasihan padanya, itu membuatnya berterima kasih dan terharu. Kepandayan Anda memang tinggi sekali, aku kagum dan mengaku kalah ucapnya setulus hati. Sama-sama, sahut Lim Tiantuk sambil tertawa. Heran gumam Pek Yun Hui, ia tidak melihat jelas kejadian itu, pukulan Kuhut Leng Hong hampir mengenai dada Lim Tiantuk, namun mendadak malah meloncat mundur, itu membuat Pek Yun Hui tidak mengerti. Tidak usah heran, adik peujar siyaibun Yun sambil tersenyum Lim Tiantuk tidak mau melukai Kuhut Leng Hong, engkau tidak melihat itu. Oh Oh Pek Yun Hui manggut-manggut kakak Yun, maksudmu Lim Tiantuk berniat merebut kedudukan Ketian Kau Chu, maka dia mengambil hati Kuhut Leng Hong. Adik pek siyaibun Yun tersenyum lagi, kita tonton saja, sementara Ek Cheng, Im Heng Chok dan Lan Si Tiang Lo. Terkejut bukan main begitu mendengar ucapan Kuhut Leng Hong, kemudian Im Heng Chok menghampiri Lim Tiantuk sambil menjura. Lim Tau Chu, aku yang tidak tahu ini mohon petunjuk ucapnya. Silakan melancarkan pukulan sahut Lim Tiantuk. Im Heng Chok tidak segera menyerangnya, melainkan berputar-putar mengelilingi Lim Tiantuk sedangkan Lim Tiantuk cuma berdiri diam di tempat. Setelah berputar cukup lama, mendadak Im Heng Chok melancarkan pukulan akan tetapi, sungguh mengherankan pukulan itu diarahkan keluar, namun kemudian mengarah ke Lim Tiantuk. Bukan main anehnya ilmu pukulan tersebut, bahkan Lim Tiantuk pun berseru memuji. Ilmu pukulan yang hebat. Lim Tiantuk juga mengangkat tangannya, begitu tangannya terangkat, Im Heng Chok sudah merasa adanya. Suatu keandahan memang sungguh di luar dugaan, karena lengannya telah dicengkeram oleh Lim Tiantuk. Betapa terkejutnya Im Heng Chok, sebab kalau Im Heng Chok mengerahkan tenaga dalamnya, tentunya nyawa Im Heng Chok ni ayang. Tapi Lim Tiantuk malah tertawa, kemudian melepaskan tangannya, Im Heng Chok langsung menyurut mundur, dan keringat dinginnya pun mengucur di punggungnya. Sungguh hebat ilmu pukulanmu. Kini terbukalah mataku ujar Lim Tiantuk sambil tersenyum. Kepandaianku tidak ada seujung kukumu, aku betul-betul tidak tahu diri, ucap Im Heng Chok dan tertawa getir. Jangan berkata begitu Lim Tiantuk tertawa gelak. Kuhut Leng Hong dan Im Heng Chok dikalahkan oleh Lim Tiantuk dalam satu jurus, tentunya hal itu sangat mengejutkan semua orang. Ek Cheng dan Lan Siti yang lo saling memandang mereka berdua sudah tidak berani meju lagi. Tadi Kau Chok sudah bilang, kalau aku bergabung dengan Ketian Kau, maka kedudukanku di atas empat pemimpin sekton entah kedudukan apa itu tanya Lim Tiantuk sambil tertawa. Kalau benar engkau mau bergabung, kedudukan wakil Kau Chok untukmu, sahut-hut Ketian Kau Chok sungguh-sungguh, ia memang irang sekali, sebab Lim Tiantuk menyatakan bersedia bergabung dengan Ketian Kau, apabila Lim Tocu bersedia menerima kedudukan itu, sudah pasti merupakan keberuntungan bagi Ketian Kau. Ucapan Ketian Kau Chok membuat para anggota Ketian Kau bersorak penuh kegembiraan akan tetapi, Lim Tiantuk cuma tertawa. Kenapa Lim Tocu tertawa tanya Ketian Kau Chok yang mulai beruriga. Kalau kedudukanku sebagai wakil Kau Chok, maka masih di bawahmu, bukan sahut Lim Tiantuk. Oh Ketian Kau Chok mengerutkan kening. Apakah engkau ingin bertanding denganku? Tidak salah sahut Lim Tiantuk sambil tertawa, kita berdua memang harus saling mengukur kepandayan masing-masing. Haha Ketian Kau Chok tertawa gelap, bagus, bagus. Setelah tahu kepandayan siapa yang lebih tinggi, lalu harus bagaimana? Yang menang sebagai Kau Chok, yang kalah sebagai wakil jawab Lim Tiantuk menegaskan bagaimana? Haha Ketian Kau Chok tertawa terbahak-bahak baik, aku setuju usulmu. Bab kelima belas pertarungan memperebutkan kedudukan ketika Lim Tiantuk menyatakan ingin bertarung dengan Ketian Kau Chok, wajah para anggota yang berdiri di lapangan itu langsung berubah. Kalian mundurlah sedikit seru Ketian Kau Chok. Mereka segera mundur sedangkan B.E. Kun Bu dan lainnya yang bersembunyi di pohon juga merasa tegang. Kakak Bu tanya Li Cheng Lon, menurutmu, kedua penjahat itu siapa yang berkepandayan paling tinggi? Sulit diduga, sahut B.E. Kun Bu sambil memandang Pek Yun Hui, kakak Pek, bagaimana menurutmu? Pek Yun Hui pernah bertarung dengan kedua orang itu, namun kepandayanya masih di bawah mereka. Kepandayan mereka berdua di atasku, siapa yang berkepandayan paling tinggi di antaranya, aku tidak tahu, jawab Pek Yun Hui. Ketika mendengar itu, B.E. Kun Bu terkejut, sebab kepandayan mereka berdua di atas Pek Yun Hui. Sungguh banyak orang aneh berkepandayan tinggi dalam rimba persilatan ujar B.E. Kun Bu sambil menarik nafas. Jangan bersuara bisik Pek Yun Hui, mereka sudah mau bertarung. Mereka berempat segera mencurahkan perhatian ke sana, tampak Ketian Kau Chu sudah melayang turun dari batu besar itu. Begitu lamban baru menginjak tanah. Ternyata Ketian Kau Chu memperlihatkan ilmu Ginkang tingkat tinggi. Wajah Lim Tiantuk tampak berubah, ketika menyaksikan ilmu Ginkang Ketian Kau Chu. Lim To Chu, Silakan mu iai ujar Ketian Kau Chu. Padahal semua, Lim Tiantuk menganggap tidak begitu sulit untuk merebut kedudukan Kau Chu, sebab ia berkepandayan amat tinggi. Akan tetapi, kini setelah menyaksikan ilmu Ginkang Ketian Kau Chu, ia pun yakin, bahwa Ketian Kau Chu berkepandayan tinggi juga, jadi ingin memenangkannya, tidaklah begitu gampang. Haha Lim Tiantuk tertawa setelah berpikir sejenak, apakah kita masih perlu bertarung secara mati-matian? Mendengar ucapan itu Ketian Kau Chu tertegun namun kemudian ia pun mengerti maksud Lim Tiantuk, bahwa kalau ingin memperlihatkan kepandayan tidak perlu saling menyerang. Bagaimana caranya tanya Ketian Kau Chu? Lim Tiantuk menengok ke sana kemari, lalu memandang ke arah batu besar tempat Ketian Kau Chu berdiri tadi. Mari kita bertanding di atas batu besar itu ujar Lim Tiantuk. Baik Ketian Kau Chu mengangguk. Be, Kun Bu, Siai Bun Yun, Pek Yun Hui dan Li Cheng Lon kecewa sekali, sebab Lim Tiantuk dan Ketian Kau Chu tidak bertarung secara mati-matian. Kedua orang itu tak bernyali sama sekali, ujar Li Cheng Lon dengan suara rendah. Nonali Siai Bun Yun tersenyum kemungkinan besar mereka akan bertarung mati-matian, tapi setelah ini, mudah-mudahan begitu sahut Be, E, Kun Bu dan Pek Yun Hui serentak. Sementara Lim Tiantuk menyurut mundur beberapa langkah, sehingga dirinya dengan batu besar itu berjarak lima dupaan. Lim Tiantuk, Batu besar itu boleh dikatakan berakar di dalam tanah, ujar Ketian Kau Chu memberitahukan bukan aku sengaja menaruhnya di situ. Oh Lim Tiantuk manggut-manggut kalau kita bertanding di atas batu itu, tentunya batu itu akan rusak. Bukankah sayang sekali? Benar, Ketian Kau Chu mengangguk. Ha-ha Lim Tiantuk tertawa gelak. Setelah itu, sepasang lengannya bergerak mengarah pada batu besar itu, lalu sepasang telapak tangannya didorongkan ke sana. Ketian Kau Chu berdiri tak jauh, ia sama sekali tidak merasa ada angin pukulan ketika Lim Tiantuk. Mendorongkan sepasang telapak tangannya, akan tetapi berselang sesaat, terdengarlah suara seperti ledakan. Boom! Ketian Kau Chu merasa ada tenaga yang amat dasyat, ia cepat-cepat menghimpun lewekangnya untuk melawan tenaga itu. Ketian Kau Chu tahu, bahwa tenaga yang amat dasyat itu tidak mengarah pada dirinya, melainkan cuma menyambar sedikit saja, betapa kagumnya terhadap Lim Tiantuk. Ia pun yakin bahwa masih banyak orang berkepandaian tinggi di Hek Uhtu itu. Apabila Lim Tiantuk bergabung dengan Ketian Kau, otomatis Ketian Kau akan bertambah kuat. Kalau dibandingkan dengan Pek Yun Hui, memang lebih baik Lim Tiantuk yang jadi wakil Kau Chu, karena kepandaian Lim Tiantuk lebih tinggi dari Pek Yun Hui. Oleh karena itu, Ketian Kau Chu pun mengambil suatu keputusan sementara Lim Tiantuk masih terus menjulurkan sepasang tangannya ke arah batu besar itu. Tidak tampak ada kejadian apapun. Tentunya para anggota Ketian Kau mengerutkan kening, berselang beberapa saat kemudian, terdengar suara seruan dari beberapa anggota Ketian Kau. Haaah! Lihatlah itu! Ternyata permukaan tanah di hadapan Lim Tiantuk tampak menyembul ke atas perlahan-lahan. Menyaksikan kejadian itu, B.E. Kun Bu, Sia Bun Yun, Pek Yun Hui dan Li Cheng Lon yang bersembunyi di atas pohon, terkejut bukan main. Betapa tingginya luakang orang itu, memang sungguh di luar dugaan ujar Pek Yun Hui sambil menarik nafas. Kakak Pek, apakah kepandaian orang itu lebih lihai dari kakak Sia O tiap tanya Li Cheng Lon? Itu belum tentu, sahut Pek Yun Hui, tapi batu besar itu sangat berat, lagi pula sudah berakar di dalam tanah, orang itu ingin merobohkan batu besar tersebut, luakangnya pasti sudah mencapai tingkat tertinggi. Benar, Sia Bun Yun manggut-manggul orang itu menggunakan tenaga keras dan lunak, memang luar biasa sekali. Pada waktu bersamaan, tampak Lim Tiantuk menyurut mundur dua langkah, kemudian membentak keras sambil mendorongkan telapak tangannya. Boom! Batu yang begitu besar itu terangkat dan sekaligus terdorong roboh. Tanah di situ pun bersebaran kemana-mana, dan seketika tampak sebuah lubang besar di sana. Ha Ha Lim Tiantuk tertawa, ini baru ilmu cakar ayam, tidak begitu pantas dipertontonkan. Di tempat ini cuma terdapat sebuah batu besar, dan kini sudah terdorong roboh, lalu bagaimana aku harus mempertontonkan keburukan ku tanya kaitian kau cu dingin. Itu gampang, sahut Lim Tiantuk, tocu pulau kabut hitam. Lim Tiantuk mendekati batu besar itu ia menarik nafas dalam-dalam dan mendadak mengangkat sepasang tangannya, sekaligus didorongkan ke arah batu besar itu. Bukan, batu besar itu terdorong ke dalam lubang itu lagi, bahkan juga berikut tanah-tanah yang berserakan itu. Setelah itu, ia pun terus mendorongkan sepasang telapak tangannya ke sisi-sisi batu besar tersebut. Tak lama, posisi batu besar itu sudah kembali seperti semula. Engkau boleh berbuat seperti aku ujar Lim Tiantuk. Mendengar ucapan itu, kaitian kau cu mencarinya dalam hati, sebab Lim Tiantuk itu sangat licik, ketika sepasang telapak tangannya terus mendorong, secara tidak langsung ia telah mengeraskan tanah di sekitar batu. Tentang itu, semua orang tidak mengetahuinya, jadi kalau kaitian kau cu ingin berbuat seperti tocu, tentunya harus memiliki luakang yang jauh lebih tinggi daripadanya. Bagi yang tidak mengetahui, akan mengira bahwa Lim Tiantuk telah mengalah pada kaitian kau cu. Siapapun akan menganggap lebih gampang mengangkat batu besar itu sekarang daripada tadi. Hihi kaitian kau cu tertawa dingin. Lim tocu telah merobohkan batu itu duluan, kini aku berbuat seperti itu, bukankah sangat menguntungkan diriku? Itu belum tentu sahut Lim Tiantuk sambil tertawa panjang. Kaitian kau cu tidak banyak bicara lagi, ia mendekati batu besar itu lalu berdiri tegak di situ. Mendadak jubah merahnya mengembung seperti balon, kemudian badannya dibungkukan sedikit, dan sekaligus mendorong ke depan. Dorongannya itu kelihatan tak bertenaga sama sekali. Lim Tiantuk juga merasa begitu dan merasa heran. Akan tetapi, berselang sesaat, tanah di sekeliling batu besar itu tampak mengembung ke atas. Setelah menyaksikan itu, barulah Lim Tiantuk tahu, bahwa dorongan tadi tidak disertai luekang. Ternyata kaitian kau cu menyalurkan luekangnya ke sepasang kakinya, untuk menggemburkan tanah di sekeliling batu besar tersebut. Ha-ha kaitian kau cu tertawa gelap sambil mundur dua langkah, lalu membentak keras dan sekaligus mengibaskan lengan jubahnya. Boom! Batu besar itu bergoyang-goyang, kemudian terangkat dan roboh. Kaitian kau cu mundur selangkah lagi, lalu mendadak sepasang telapak tangannya mendorong ke depan. Boom! Batu besar itu terdorong ke depan. Air muka Lim Tiantuk langsung berubah, tapi tetap tersenyum seraya berkata, Sungguh hebat luekangmu. Selanjutnya kita masih mau bertanding ipatannya kaitian kau cu dengan dingin sekali. Batu besar itu hancur sedikit, berarti kita seri ye, sahut Lim Tiantuk sambil tersenyum. Sebenarnya yang menghancurkan pinggiran batu besar itu justru adalah Lim Tiantuk. Akan tetapi, pada waktu itu, pinggiran batu besar tersebut masih tampak seperti biasa, setelah kaitian kau cu mendorong batu besar itu sampai terpental, barulah ketahuan kalau pinggiran batu itu hancur. Sungguh gusar kaitian kau cu, sebab ia telah terjebak oleh kelicikan Lim Tiantuk, maka pertandingan babak pertama itu pun jadi seri ye. Maksud Lim Tiantuk babak pertama ini seri ye tanya kaitian kau cu dingin. Tidak salah Lim Tiantuk mengangguk. Baik. Bagaimana pertandingan babak kedua tanya kaitian kau cu sambil tertawa dingin. Tadi aku lihat ginkangmu amat tinggi. Bagaimana kalau kita bertanding ginkang saja babak kedua Lim Tiantuk balik bertanya. Baik kaitian kau cu mengangguk tapi bagaimana caranya? Banyak caranya sahut Lim Tiantuk. Yang kita tandingkan adalah ilmu ginkang tingkat tertinggi, yakni hanya menghimpun hawa murni agar badan kita melambung ke atas, kemudian melayang turun harus dalam posisi yang sama. Baik kaitian kau cu mangguk-mangguk. Ha siapa di antara kalian yang membawa tali tanya Lim Tiantuk kepada para anggota kaitian kau? Kami bawa sahut beberapa orang. Bawa kemari seru Lim Tiantuk. Beberapa orang itu segera menyerahkan tali pada Lim Tiantuk. Setelah menerima tali-tali itu, Lim Tiantuk pun menyambungnya sehingga menjadi panjang hampir delapan depa. Tali yang sudah panjang itu ditaruh ke bawah, ia lalu memandang kaitian kau cu seraya berkat A. Kita mempergunakan tali itu. NG kaitian kau cu mengangguk silakan Lim Tiantuk duluan. Baik kaitian kau cu menjura. Ia membungkukan badannya, ujung tali itu diikatkan pada kaki kirinya, lalu mulai menghimpun hawa murninya. Tak seberapa lama kemudian, sepasang kakinya masuk sedikit ke dalam tanah, sedangkan sekujur badannya berbunyi peletak-pletuk, berselang sesaat. Ia mengembangkan sepasang lengannya bagaikan sayap burung, seketika juga badannya melambung ke atas, dan tali itu pun terangkat. Badan Lim Tiantuk melambung setinggi tiga depa, lalu berhenti sejenak setelah itu badannya mulai melayang turun. Salah seorang pengikutnya, segera menginjak tali yang di permukaan tanah, sementara badan Lim Tiantuk terus melayang turun, kemudian sepasang kakinya tetap menginjak bekas kakinya yang ditanah dalam posisi tak berubah. Orang yang menginjak tali itu tetap berdiri di situ, sedangkan Lim Tiantuk membuka ujung tali yang diikatkan pada kakinya. Sekarang giliranmu ujarnya kepada Ketian Kau Cu sambil tersenyum. Kini semua orang baru tahu, apa kegunaan tali tersebut, ternyata digunakan untuk mengukur tinggi. Sungguh hebat ginkang Lim Tiantuk sahut Ketian Kau Cu. Terima kasih atas pujianmu Lim Tiantuk tersenyum jagi. Berdasarkan kepandaian Lim Tiantuk, memang pantas menjadi wakil Kau Cu, ujar Ketian Kau Cu sambil tertawa. Oh, ya Lim Tiantuk juga tertawa, kalau engkau tidak berbuat seperti aku barusan, bagaimana mungkin aku akan merasa tunduk? Emah Ketian Kau Cu manggut-manggut, lalu melangkah maju dan mengikatkan ujung tali itu pada kakinya. Orang yang menginjak tali itu langsung menyikir tapi sudah memberi tanda pada tali yang diinjaknya tadi. Setelah mengikatkan ujung tali itu pada kakinya, Ketian Kau Cu mulai menghimpun hawa murninya. Mendadak ia bersiul panjang, dan seketika juga badannya melambung ke atas, setelah badannya melambung setinggi dua depa, tiba-tiba ia merasa sakit di kakinya, sepertinya tertusuk jarum, bahkan mulai merasa ngilu. Walau Ketian Kau Cu berkepandaian amat tinggi, namun badannya sudah melambung ke atas, dan juga rasa ngilu itu membuatnya tidak bisa menghimpun hawa murninya. Di saat itu, barulah Ketian Kau Cu tahu, bahwa Lim Tiantuk telah melakukan sesuatu pada ujung tali itu, ternyata memoleskan semacam racun. Betapa gusarnya Ketian Kau Cu sedangkan tubuhnya telah merosot ke bawah, begitu sepasang kakinya menginjak bekas kakinya, Lim Tiantuk tertawa gelak seraya berkata. Kini sudah terbukti, bahwa kepandaian siapa yang lebih tinggi. Lim Tiantuk berubah di hadapan semua orang, engkau masih berani mencaci? Padahal engkau sudah kaya oleh karena itu, mulai saat ini aku sebagai Kau Cu, engkau wakilku seandainya engkau merasa tidak senang, boleh segera angkat kaki dari sini. Kenapa malah mencaci orang? Betapa gusarnya Ketian Kau Cu, sehingga sepasang matanya membara menatap Lim Tiantuk. Um Tau Cu, aku sungguh menghargaimu, maka bersedia mengangkatmu sebagai wakil tapi engkau begitu tak tahu malu, jadi pelayan di Ketian Kau Cu pun tidak pantas ujar Ketian Kau Cu dingin. Kalian empat pemimpin sektor serulim Tiantuk. Siapa yang benar dan salah, tentunya kalian telah menyaksikannya, bukan? Keempat pemimpin sektor dam saja, sementara Ketian Kau Cu sudah tidak bisa bersabar lagi badannya bergerak dan sekaligus menyerang Lim Tiantuk. Saat ini, keempat pemimpin sektor dan para anggota, mulai berkasak kusuk membicarakan masalah itu, ada yang bilang, sudah kalah memang harus jadi wakil ada pula yang mengatakan, bahwa Lim Tiantuk bukan pendiri Ketian Kau, maka dia tidak bisa menjadi Kau Cu. Dalam kasak kusuk itu, justru tiada seorang pun yang membicarakan masalah kecurangan Lim Tiantuk, sebab tiada seorang pun yang mengetahui hal itu. Ketian Kau Cu mendengar kasak kusuk mereka, maka kegusarannya pun semakin memuncak. Ia langsung menyerang Lim Tiantuk dengan jurus liat su tuisan, orang gagah mendorong gunung. Lim Tiantuk berkelit, kemudian balas menyerang terjadilah pertarungan yang amat seru dan sengit. Ketian Kau Cu mementak keras, lalu menyerang dengan tiga jurus beruntun, yakni Lang Hoa Cuk Tetian, Bunga Ombak Bergemer Lapan Kelangit, Yun Hai Kian Goat, Awan Buyar Bulan Tampak, dan Jit Kong Ban Chang, Sinar Matahari Laksaan Depa. Tiga jurus beruntun ini adalah ilmu andalan kaitian Kau Cu. Saat ini, ia dalam keadaan gusar, lagi pula menggunakan delapan bagian luwakangnya, maka dapat dibayangkan betapa dasyatnya serangan-serangannya. Lim Tiantuk bersiul panjang, ia tidak mundur maupun berkelit, melainkan menangkis serangan-serangan itu. Terdengarlah suara benturan yang sangat dasyat, sehingga para anggota yang sedang menonton itu, langsung menyingkir jauh-jauh. Setelah terjadi benturan itu, Ketian Kau Cu dan Lim Tiantuk pun mundur dua iangkah. Ketian Kau Cu tidak menunggu ia cepat-cepat menyerang lagi dengan dua buah pukulan. Lim Tiantuk menangkis sekaligus balas menyerang, betapa serunya pertarungan itu, sehingga membuat para anggota Ketian Kau menonton dengan metu, terbelalak. Tak terasa, pertarungan mereka telah melewati tiga puluh jurus, tampak bayangan mereka berkelebatan, sebentar dekat dan sebentar jauh, bahkan diiringi dengan suara benturan-benturan dasyat yang memekakkan telinga. Kakak Pek, bagaimana kalau kita memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat kekacauan tanya B.E. Kun Bu? Jangan dulu, Pek Yun Hui menggelengkan kepala, kalau kita sekarang memunculkan diri, mereka berdua pasti berhenti bertarung. Benar, si Aibun Yun Manggut Manggut Ksni mereka berdua sedang bertarung mati-matian, sudah pasti dua-duanya akan terluka parah. Setelah mereka berdua terluka, barulah kita muncul. Di saat, mereka berakap cakap, pertarungan Ketian Kau Chou dengan Lim Tiantuk pun mulai iamban. Ternyata mereka berdua mulai saling menyerang dengan Lue Kang, sehingga terdengar suara menderu-deru yang menusuk telinga. Bagaimana kalau kalian berdua berhenti bertarung seru ekceng? Kalian berdua berkepandayan tinggi, kenapa harus bertarung mati-matian Im Heng Chok juga ikut berseru? Mereka tahu, bahwa apabila pertarungan itu masih berlanjut, tentunya kedua orang itu akan terluka parah. Akan tetapi, saat ini mereka berdua telah mengerahkan seluruh Lue Kang masing-masing, maka sulit untuk ditarik kembali, siapa yang duluan menarik Lue Kangnya, pasti terluka parah. Maka ketika Ek Cheng dan Im Heng Chok berseru, kedua orang itu tetap melanjutkan pertarungan. Betapa cemasnya Ek Cheng, Im Heng Chok, Kuhut Leng Hong dan Lansi Tiang Lo menyaksikan pertarungan itu. Kedua pengikut Lim Tiantuk juga tampak gelisah. Kedua orang itu pun terus memperhatikan pertarungan tersebut dengan metel, tak berkedip. Lewat beberapa jurus kemudian, Ketian Kau Chu dan Lim Tiantuk saling mengadu pukulan lagi. Bum! Bum! Mereka berdua mundur dua langkah, kemudian maju lagi dan saling menyerang mati-matian. Mendadak dua pengikuti Lim Tiantuk berteriak aneh, lalu menerjang ke depan, akan tetapi, Ek Cheng segera melesat ke hadapan mereka, maka terjadilah pertarungan di silu. Sementara Ketian Kau Chu dan Lim Tiantuk terus mengerahkan Lue Kang masing-masing. Kadang-kadang tampak Lim Tiantuk terdesak, namun maju lagi dengan serangan dasyat, Ketian Kau Chu mundur selangkah, lalu maju sambil menyerang. Dua pengikut yang bertarung dengan Ek Cheng, tiba-tiba memekik sambil meloncat mundur namun Ek Cheng tidak mengejar mereka, maka pertarungan berhenti sampai di situ. Tak seberapa lama kemudian, diubun-ubun Ketian Kau Chu dan Um Tiantuk mengepu luat panas bagaikan kabut makin lama makin menebal kabut itu menutupi badan masing-masing. Sudah saatnya kita muncul, ujar Siye Bun Yun ia bersiul panjang, dan sekaligus melesat ke tempat itu. Be Kun Bu juga bersiul panjang, lalu melesat ke sana Seraya berseru sekeras-kerasnya. Murid partai Kun Lun berada di sini. Kalian tidak perlu ke gunung Kun Lun. Pek Yun Hui dan Li Cheng Lo tidak tinggal diam di atas pohon. Mereka pun menghunus pedang sambil melesat ke tempat itu. Kemunculan mereka berempat, sungguh diluar dugaan semua orang. Ketika melihat Siye Bun Yun, mereka cuma mengerutkan kening. Tapi begitu melihat Pek Yun Hui, seketika wajah mereka berubah, keempat pemimpin sektor terpaksa menyambut mereka. Siye Bun Yun yang paling depan, disambut oleh Iblis Kepala Putih Ek Cheng. Tanpa banyak bicara lagi, Siye Bun Yun langsung menyerangnya dengan jurus Hang Cueh Chiok Tung, angin berhembus bambu bergerak, serangan itu mengarah pada tiga jalan darah di dada Ek Cheng. Iblis Kepala Putih Ek Cheng berkelit, sekaligus mengeluarkan senjatanya, yang berupa sebatang potlot baja, itu pertanda ia sangat mahir ilmu menotok jalan darah. Setelah mengeluarkan senjata itu, Ek Cheng mulai balas menyerang menotok jalan darah Siye Bun Yun. Be Kun Bu disambut Im Heng Cuk Ia menyerang lawannya itu dengan ilmu pedang Hun Kong Kiam. Tampak pedangnya berkelebatan mengarah Im Heng Cuk. Akan tetapi, Im Heng Cuk sangat gesit semua serangan Be Kun Bu dapat dihindarinya dengan baik. Kemudian ia mengeluarkan cambuknya, dan pertarungan sengit pun berlangsung. Sedangkan Pek Yun Hui disambut Kuhut Leng Hong dan Lan Si Tiang Lo, ketika melihat kedua Hoa Cheesho itu, Pek Yun Hui langsung membentak. Kalian berdua ingin bertarung denganku? Bentakan Pek Yun Hui membuat kedua Hoa Cheesho itu menyurut mundur beberapa langkah dengan air muka berubah. Kalian berdua cepat minggir bentak Pek Yun Hui lagi sambil menuding mereka dengan pedang. Kedua Hoa Cheesho itu mundur lagi dua langkah, kelihatannya mereka berdua sangat takut pada Pek Yun Hui. Kalian berdua adalah Hoa Cheesho murid sengba DHA, namun justru tidak mentaati ajaran Buddha. Hektometer Dengus Pek Yun Hui dingin, kali ini aku masih mengampuni kalian. Kalau lain kali bertemu lagi, aku pasti tidak akan melepaskan kalian. Kuhut Leng Hong dan Lan Si Tiang Lo saling memandang. Mereka tahu, bahwa apabila mereka mundur sekarang, tentunya akan kehilangan kedudukan mereka sebagai pemimpin sektor, lagi pula akan kehilangan muka di hadapan para anggota Ketian Kau. Oteh karena itu, mereka berdua saling memandang lagi, Kuhut Leng Hong mengeluarkan Hudik Tim, kebutan yang biasa dipakai kaum Buddhisme, sedangkan Lan Si Tiang Lo mengeluarkan tasbehnya. Kalian mau bertarung dengan ku tanya Pek Yun Hui dengan kening berkerut. Maaf, Pek Li Hiap Sahut Kuhut Leng Hong. Kami sungguh terpaksa. Baik Pek Yun Hui mengangguk. Pek Yun Hui menggerakkan pedangnya, ia menggunakan jurus Xiao Chih Tian Lem, menunjuk Tian Lan sambil tertawa, menyerang kedua Huo Siu itu. Ketika Pek Yun Hui mulai menyerang, Kuhut Leng Hong dan Lan Si Tiang Lo berkelit, kemudian mendadak melesat serintak menyerang Li Cheng Loan. Gadis itu terkejut sekali. Ia langsung mengeluarkan jurus Hun Hoa Soh Liu, dahan bergoyang bunga bertaburan, untuk melindungi diri. Hektometer dengus Pek Yun Hui dingin, sungguh besarnya li kalian berdua. Pek Yun Hui segera melesat ke arah Li Cheng Loan, lalu bersama gadis itu menyerang Kuhut Leng Hong dan Lan Si Tiang Lo. Kacau lah tempat itu para anggota Ketian Kau Chu berteriak-teriak seakan memberi semangat pada keempat pemimpin sektor, diantaranya ada pula yang ikut membantu, namun dia langsung terpental, karena itu, tiada yang berani membantu lagi. Ketika Si Ai Bun Yun sedang bertarung dengan Ek Cheng, mendadak kedua pengikut Lim Tian Tuk membaurkan diri dengan Ek Cheng menyerang Si Ai Bun Yun. Kedua orang itu juga berkepandayan tinggi, maka Si Ai Bun Yun jadi kewalahan menghadapi mereka bertiga. Sementara Pek Yun Hui bertarung sambil memandang ke arah Ketian Kau Chu dan Lim Tian Tuk. Saat ini, sepasang telapak tangan mereka telah saling menempel luap yang diubun-ubun mereka sudah tidak tampak lagi, tapi sekujur badan mereka telah dibasahi keringat. Itu pertanda bahwa mereka berdua telah menghadapi saat-saat mati dan hidup, menyaksikan keadaan itu, Pek Yun Hui bergerang dalam hati, namun wajahnya langsung berubah ketika mengarah pada Si Ai Bun Yun. Sebab Si Ai Bun Yun berada di bawah angin menghadapi ketiga orang tersebut. Tiba-tiba Pek Yun Hui bersiul panjang, kemudian pedangnya berkelebatan ternyata ia mulai mengeluarkan ilmu pedang tingkat tinggi, yakni ilmu pedang Sin Hap Kiam. Tampak sinar pedangnya menyambar, dan seketika terdengar dua kali suara jeritan, Kuhut Leng Hong dan Lan Si Tiang Lo terpental dengan sekujur badan berlumuran darah. Hektometer Dengus Pek Yun Hui kemudian berkata pada Li Cheng Loon, Adik Loon, engkau pergi bantu kunbul. Ya, Li Cheng Loon segera menghampiri B.E. Kun Bu. Kakak Bu, aku datang. Mendengar suara seruan itu, B.E. Kun Bu langsung bersemangat dan sekaligus menyerang Im Heng Chok dengan jurus Siok Foh Tianteng, batu pecah langit kaget. Jurus tersebut membuat Im Heng Chok terdesak mundur dua langkah, B.E. Kun Bu cepat-cepat menggeserkan badannya mendekati Li Cheng Loon. Ketika anak buah Im Heng Chok melihatnya dikeroyok dua, mereka maju sering tak membantunya, dan pertarungan sengit pun terjadi. Setelah berhasil melukai Kuhut Leng Hong dan Lan Si Tiang Lo, Pek Yun Hui membalikan badannya. Leblis kepala putih bentaknya, engkau sudah melihat keadaan Kuhut Leng Hong dan Lan Si Tiang Lo. Kalau aku tidak menaruh belas kasihan pada mereka, saat ini mereka sudah jadi mayat di bawah pedangku. Iblis kepala putih Ek Cheng terkejut namun saat ini kalau dia mundur, bukankah akan kehilangan muka? Pelihiap Tengkau ingin menentang Ketian Kau tanyanya dingin. Jangan omong kosong bentak Pek Yun Hui. Pedang Pek Yun Hui bergerak menyerang Ek Cheng. Tangannya pun ikut bergerak. Seketika terdengar suara serp-serp, ternyata Pek Yun Hui juga menyerang kedua orang yang membantu Ek Cheng dengan senjata rahasia berupa mutiara. Ak-a-ah! Ak-a-ah! Terdengar dua kali jeritan, ternyata kedua orang itu roboh seketika. Ciutlah Yali Ek Cheng menyaksikan kejadian itu sehingga menjadi lengah, jurus Ciok Yap Fiauling, daun bambu terbang melayang, yang dikeluarkan Siabun Yun berhasil menotok hengkajat hiatnya, tidak ampun lagi, Ek Cheng langsung roboh. Siabun Yun tertawa panjang, lalu mengayunkan kakinya menendang Ek Cheng, iblis kepala putih itu terpental beberapa depa. Siabun Yun dan Pek Yun Hui memandang ke arah De Kun Bu yang dibantuli Cheng Leun. Mereka berdua sudah tampak di atas angin, sesungguhnya kalau para anggota Ketian Kau maju semua, mereka berempat akan sulit menghadapi para anggota yang berjumlah seratus lebih itu. Akan tetapi, para anggota Ketian Kau itu pun tidak mau mati konyol, maka mereka cuma berdiri diam di tempat. Sementara Ketian Kau Chu dan Lim Tiantuk yang sedang bertarung dengan Lue Kang, sudah tahu akan keadaan itu, seandainya kedua orang itu menarik kembali Lue Kang masing-masing, tentunya Siabun Yun, Pek Yun Hui, Be Kun Bu dan Licheng Leun akan celaka di tangan mereka. Tapi kedua orang itu justru tidak berani menarik Lue Kang masing-masing di saat itu, sebab khawatir pihak lawan akan menyerang dengan Lue Kang, oleh karena itu, mereka berdua tetap bertahan. Adik peujar Siabun Yun, saat ini gampang sekali membereskan mereka itu. Benar, Pek Yun Hui mengangguk tapi itu tidak perlu. Kalau kedua orang itu dibiarkan hidup, pasti akan menimbulkan bencana dalam rimba persilatan, Siabun Yun menatapnya. Kenapa tidak menggunakan kesempatan ini untuk menghabiskan mereka? Aku punya akal, Pek Yun Hui tersenyum, tidak perlu membunuh mereka, namun akan membuat mereka tidak bisa melakukan kejahatan lagi. Adik Pek Siabun Yun agak terbelalak. Engkau ingin menasihati mereka? Aku tidak ingin membunuh, tapi mereka pun tidak bisa dinasihati, sahut Pek Yun Hul. Lalu, Siabun Yun bingung, engkau akan bertindak. Bagaimana terhadap mereka? Ni Pek Yun Hui memperlihatkan senjata rahasianya. Oh, Siabun Yun manggut-manggut mengerti. Sementara Ketian Kau Chu dan Lim Tiantuk masih terus mengerahkan lewekang masing-masing. Di saat ini, ada satu jalan darah yang terbuka di tubuh mereka berdua, apabila jalan darah itu ditotok, maka kedua orang itu akan kehilangan tenaga murni masing-masing, artinya kepandaian mereka akan musnah. Kalau ingin pulih, mereka harus merawat diri hingga 20 tahun lebih, bahkan juga harus dibantu dengan obat mujarab, itu pun tipis sekali harapannya. Kalau begitu, cepatlah engkau serang mereka dengan senjata rahasia itu. Pek Yun Hui mengangguk dan sekaligus menyentilkan jari tangannya, senjata rahasia di tangannya langsung meluncur ke arah Ketian Kau Chu dan Lim Tiantuk. Betapa terkejutnya Ketian Kau Chu dan Lim Tiantuk ketika mendengar desiran angin halus ke arah mereka. Mereka baru ingin menarik lewekang masing-masing, akan tetapi sudah terlambat kedua butir mutiara itu telah menghantam Khi Hai Hiat mereka. Pek Yun Hui menggunakan delapan bagian lewekangnya ketika menyerang, maka kedua butir mutiara itu menembus ke dalam jalan darah mereka. Ketian Kau Chu dan Lim Tiantuk menggeram, mereka ingin bangkit berdiri, namun tidak mampu, tubuh mereka pun berbunyi. Krek! 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 Wajah mereka berubah pucat pias, kemudian terkulai namun mereka masih sempat membentak. Sungguh jahat engkau wanita jalang. Pek Yun Hui menghampiri kedua orang itu, lalu menuding Lim Tiantuk dengan pedangnya. Un Tiantuk mengira bahwa Pek Yun Hui ingin membunuhnya, maka wajahnya semakin pucat pias. Hektometer dengus Pek Yun Hui dingin, Lim Tau Chu, entah engkau dengar dari mana, bahwa guruku kena racun jadi gila, maka engkau menyamar sebagai guru kut aku tidak akan membunuhmu, apakah aku termasuk wanita jahat? Lim Tiantuk membungkam, sedangkan Pek Yun Hui mengarah pada Ketian Kau Chu sambil tertawa dingin. Sembilan partai tiada permusuhan denganmu, tapi kenapa engkau malah berniat membasmi mereka? Kini engkau sudah jadi orang cacat, maka lebih baik mulai sekarang kalian berdua melewati hari-hari yang tenang saja. Usai berkata demikian, Pek Yun Hui dan Siai Bun Yun berjalan pergi ketika menyaksikan Lim Tiantuk dan Ketian Kau Chu Roboh, para anggota Ketian Kau berdiri mematung di tempat. Sedangkan Im Heng Chok juga sudah mundur, karena tahu perumah melawan mereka, di saat ia mundur justru ujung. Pedang B.E. Kun Bu menusup pahanya, seketika juga Im Heng Chok roboh dengan kaki berlumuran darah. B.E. Kun Bu menggerakkan pedangnya untuk menghabiskan nyawa Im Heng Chok, tapi Li Cheng Lon segera mencegahnya. Kakak Bu, jangan membunuhnya. Mu Iai sekarang dia pasti tidak akan berani melakukan kejahatan lagi. B.E. Kun Bu manggut-manggut, lalu menuding Im Heng Chok dengan pedangnya seraya berkata, Tahukah engkau, Nonali telah menyelamatkan nyawamu? Terima kasih Nonali ucap Im Heng Chok, ia bangkit berdiri lalu dengan tertatih-tatih pergi meninggalkan tempat itu. P.E. Kun Huy dan Si Ebun Yun sudah mendekati mereka berdua, P.E. Kun Huy memandang dengan tajam semua orang yang ada di silu. Siapa yang masih ingin bertempur tanyanya lantang. Mereka diam, tiada seorang pun yang berani bersuara. Mumpung kalian masih belum banyak melakukan kejahatan, maka alangkah baiknya mulai sekarang kalian kembali ke jalan yang benar ujar P.E. Kun Huy. Jangan terus tersesat lagi. Hening suasana di tempat itu. Para anggota kaitian kau saling memandang. B.E. Kun Bu menarik nafas panjang, lalu berkata, K.K.P.E. Kun Bu mengjelenggelengkan kepala, mereka tidak akan sadar, perumah kakak P.E. menasihati mereka. Benar, P.E. Kun Huy mengangguk. Mari kita pergi saja. Mereka berempat meninggalkan tempat itu, berselang beberapa saat kemudian, mereka sudah naik ke perahu. Kalau kita langsung memunculkan diri, tentunya kaitian kau cu dan Lim Tiantuk akan menghadapi kita. Seandainya begitu, entah apa jadinya sekarang ujar P.E. Kun Huy sambil mengayuh. Kita pasti celaka, sahut siya bun yun. Oh ya. Pada waktu itu, B.E. Kun Bu tersenyum, entah siapa yang menarik lewekangnya lebih dulu? Mungkin bersama-sama, sahut pek yun hui. Untung aku cepat menyerang mereka dengan senjata rahasia, kalau tidak, kemungkinan besar mereka berdua akan bersahabat untuk membasmi sembilan partai besar. Kini kaitian kau cu dan Lim Tiantuk sudah tidak bisa berkutik, namun masih ada satu masalah pentingnya. ujar B.E. Kun Bu. Masalah apa tanya pek yun hui? Co hyong, sahut B.E. Kun Bu singkat. Benar, pek yun hui manggut-manggut. Kakak pek, kakak siya o tiap berangkat duluan ke kuat chongsan, apakah mungkin bertemu co hyong? Tanya Li Cheng Lon mendadak. Mudah-mudahan tidak pek yun hui tersenyum getir setelah kita tiba di kuat chongsan dan mengetahui keadaan guru, kita pun harus segera berangkat ke yang sim em li to an hun ya. Benar, si e bun yun mengangguk lebih baik kita melenyapkannya sekarang, mumpung dia belum berhasil mempelajari kui guan pit cek em. N.G. pek yun hui mengangguk. Dia jahat sekali, pokoknya aku tidak akan bersimpati padanya, ujar Li Cheng Lon. Kalau benar dia yang memperoleh kui guan pit cek, mungkin saat ini kepandainya sudah bertambah tinggi, ujar pek yun hui dan teringat akan sesuatu, entah apa yang dilihat nona so dan adik lon itu. Tentunya semacam senjata pusaka, sahut si e bun yun, kalau tidak, bagaimana mungkin memancarkan cahaya? Benar, pek yun hui manggut-manggut. Tak seberapa lama kemudian, perahu itu sudah berlabuh mereka berempat segera naik ke darat dan melanjutkan perjalanan menuju kuat chongsan. Bab ke-16 nahai peng telah pulih kun lun sem cu tiada jejak. B.E. kun bu, si e bun yun, pek yun hui dan Li Cheng Lon terus melakukan perjalanan menuju kuat chongsan, pada hari ketiga, mereka berempat sudah tiba di kaki gunung itu. Tak lama kemudian, terdengarlah suara pek ikan hian giyok yang amat nyaring, mereka berempat segera mendongakan kepala, tampak hian giyok sedang terbang di angkasa. Cepat-cepat pek yun hui bersiul panjang memanggil burung bang au itu. Begitu mendengar suara siulan pek yun hui, hian giyok memeluk nyaring lagi sambil meluncur ke arah mereka. Hian giyok seru Li Cheng Lon ketika melihat burung bang au itu hinggap di tanah, di mana kakak siau tiap. Apakah dia sudah bertemu pamana? Hian giyok manggut-manggut. Syukurlah ucap Li Cheng Lon dengan wajah berseri. Kemudian ia merangkul leher burung bang au itu erat-erat. Mendadak hian giyok mengembangkan sepasang sayapnya, lalu terbang ke atas, Li Cheng Lon tidak bermaksud menunggang burung bang au itu, maka betapa terkejutnya ketika hian giyok terbang ke atas, ia cepat-cepat naik ke punggungnya. Menyaksikan itu, pek yun hui, siya bun yun dan be e kun bu tertawa gelak. Adik Lon, siapa suruh engkau memanjakan hian giyok seru pek yun hui? Aku tidak memanggakannya sehut Li Cheng Lon, hian giyok sangat baik padaku, maka cuma mau bawa aku seorang diri. Sementara hian giyok terbang berputar sejenak di situ, lalu meluncur ke puncak kuat chongsan. Guruku pasti berada di kuat chongsan, ujar pek yun hui sambil menarik nafas panjang, sungguh kasihan giyok, siyao si an cu dan ginta suseng, mereka berdua mengira guruku kabur, akhirnya mereka dan pang siu ia jadi korban. Ah ah ah! Be e kun bu menarik nafas, sedangkan siya bun yun mengjeleng gelengkan kepala. Tapi bagusnya kita telah mengubur mereka bersama, jadi mereka tidak akan berpisah, ujar siya bun yun dengan suara rendah, mereka mati bersama dan dikubur bersama pula, pertanda mereka saling mencinta dengan suci murni. pek yun hui meliriknya, lalu berjalan memasuki kuat chongsan siya bun yun dan be e kun bu mengikutinya dari belakang. Setelah itu, mereka bertiga mengerahkan ilmu gintang. Berselang beberapa saat kemudian, mereka bertiga sudah sampai di depan gua tian kie. Tampak li cheng lon berdiri di sisi nasyao tiap, sedangkan ah hai peng berdiri di sisi hian jiok. Kelihatannya nah hai peng sudah pulih, sehingga sangat mengembirakan mereka bertiga. Ketika melihat pek yun hui, nasyao tiap segera menghampirinya ia menyerahkan rumput berdaun tuju kepada pek yun hui seraya berkata, aku cuma memberikan kepada ayah selembar daun itu, tak lama ayah pun pulih kesadarannya. Ah 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 nah hai peng menarik nefas, ha aku mengira setelah berhasil mempelajari kui guan picek, maka sudah tiada tanding di kolong langit. Siapanya nah justru terjungkal di mokui ceh yei. Tempat itu harus dimusnahkan. Guru, apakah siyao tiap tidak memberitahukan kepada guru tanya pek yun hui heran? Memberitahukan apa tanya nah hai peng. Mengenai mokui ceh yei, pek yun hui menatapnya. Siyao tiap tidak memberitahukan sama sekali. Anak itu, nah hai peng menggeleng-gelengkan kepala, entah ada urusan apa terganjel dalam hatinya, begitu kesadaranku pulih, dia pun terus-menerus menangis di hadapanku, namun tidak memberitahukan apapun padaku. Apa yang dikatakan nah hai peng, membuat semua orang mengarah pada nasyao tiap. Wajah nasyao tiap memang masih tampak pucat sepasang matanya agak menggeleng-gelengkan kepala, membuktikan beberapa hari ini dia terus menangis. Begitu melihat semua orang mengarah padanya, nasyao tiap segera membalikan badannya, dan sekaligus berjalan pergi. Kenapa nasyao tiap begitu? Hanya pek yun hui yang mengetahui perasaan hatinya. Kakak siao tiap. Kakak siao tiap seru li cheng leun. Namun nasyao tiap sama sekali tidak menghiraukan seruannya, dan terus berjalan pergi. Li cheng leun segera berlari ke arahnya, kian lama kedua gadis itu pun kian menjauh. Barulah pek yun hui menutur tentang kejadian di mukui ceh, yei dan lain sebagainya. Akhirnya mereka baru tahu, bahwa kun lun sem cun tak hilang kemana, mendengar itu, metu be e kun bu langsung basah. Kakak pe ujar be e kun bu. Cukup engkau dan siao tiap yang pergi ke yang sim em, aku dan adik klon akan pergi mencari guru. Aku sependapat denganmu, sahut pek yun hui. Memang ada baiknya nasyao tiap berpisah dengan be e kun bu untuk sementara waktu, agar tidak menimbulkan hal-hal yang tak diinginkan dalam perjalanan ke yang sim em, kami pun akan mencari kun lun sem cun. Setelah berkata begitu, pek yun hui menyerahkan rumput itu kepada be e kun bu. Dengan hati-hati sekali be e kun bu menyimpannya ke dalam baju. Kalau begitu, ujar nah hai peng, tunggu beberapa hari. Saja. Ayah angkat ujar be e kun bu. Kun bu sungguh cemas sekali. Lebih baik berangkat esok saja usul pek yun hui. Kenapa harus begitu cepat tanya nah hai peng? Pek yun hui langsung membalikan badannya menghadap nah hai peng, kemudian memberi isyarat. Setelah melihat isyarat itu, nah hai peng tidak banyak bicara lagi, namun mengarah pada si e bun yun. Aku pernah bertemu beberapa kali dengan gurumu, Kuchok Sianjin, bagaimana kabarnya sekarang? Apakan baik-baik saja tanya nah hai peng. Sudah lama aku tidak bertemu guru, sahut si e bun yun sambil menarik nafas. Maka aku ingin pulang menengoknya. Kakak yun, pek yun hui tersenta engkau mau pergi? Adik pek, sudah sekian tahun aku tidak bertemu guru, maka aku, aku harus menengoknya, jawab si e bun yun. Kalau begitu, metap pek yun hui mulai merah, bukankah kita akan berpisah? Sebetulnya nah hai peng sama sekali tidak tahu bagaimana hubungan pek yun hui dengan si e bun yun. Namun saat ini, setelah mendengar apa yang diucapkan pek yun hui, tersadarlah nah hai peng akan hubungan mereka berdua. Adik pek, si e bun yun menarik nafas. Kakak yun, sesungguhnya aku pun harus mengunjungi gurumu, ujar pek yun hui sambil menundukkan kepala. Tapi urusan di toan hun yaha. Menurutku, cukup nonana seorang diri yang pergi ke sana, dia pasti dapat membersih urusan itu. Aku, aku akan mencoba berunding dengan si e tiap, adik pek si e bun yun tersenyum, aku yakin nonana. Pasti setujui. Benar, selah be e kun bu sambil tertawa, mudah-mudahan kepergian kalian akan menambah dan memperdalam cinta kasih kalian. Eh wajah pek yun hui memerah adik kun bu, engkau sungguh jahat. Pek yun hui segera berlari ke dalam gua tian kie, sedangkan na hai peng tertawa gelak sambil menepuk bahu si e bun yun. Pek yun hui bersifat tangkuh, ujar na hai peng. Aku justru khawatir dia seumur hidup tidak ketemu jodohnya, tidak taunya sudah ketemu dan jantung hatinya yaitu engkau. Ciam po e menertawakan ke wajah si e bun yun juga memerah. Aku berkata sesungguhnya, tidak menertawakannya ujar na hai peng sambil tertawa gelak lagi. Ciam po e. Si e bun yun juga berlari ke dalam gua itu. Na hai peng dan be e kun bu tertawa terbahak-bahak mereka sama sekali tidak menaruh perhatian pada li cheng lon yang mengejar nasi awetia. Setelah melewati sebuah tikungan, barulah nasi awetia memperlambat langkahnya. Kakak sia otiap. Kakak sia otiap. Li cheng lon. Berlari menghampirinya. Nasi awetia berhenti, lalu membalikan badannya sambil memandang li cheng lon yang sedang menghampirinya. Li cheng lon terkejut, karena sepasang metu nasi awetia tampak basah, ia menggenggam tangan nasi awetia peraterat. Kakak sia otiap, kenapa engkau tampak tidak gembira tujuh maukah engkau memberitahukan padaku tanyanya. Perumah aku memberilah ukan, sahut nasi awetia sambil menarik nafas. Benar, li cheng lon yang polos itu manggut-manggut kadang-kadang kalau hatiku merasa berduka, aku pun tidak bisa berbicara, tapi kini aku tidak akan berpisah dengan kakak bu, maka hatiku tidak pernah berduka lagi. Ucapan li cheng lon membuat ayam etu nasi awetia meleleh, kemudian berlari pergi. Kakak sia otiap. Kakak sia otiap seru li cheng lon sambil mengejarnya. Aku telah salah omong ya, engkau mempersalahkanku. Setelah berlari belasan depa, nasi awetia berhenti, kemudian menyahut dengan suara rendah. Bagaimana mungkin aku menyalahkanmu sebaliknya aku malah sangat kagum padamu. Kagum padaku li cheng lon terbelalak kakak sia otiap, aku gadis bodoh yang tak tahu apa-apa. Tiada yang perlu dikagumi. Adik lon nasi awetia menatapnya, engkau, engkau selalu bersama kun bu. Eh li cheng lon tertegun bukankah kakak sia otiap juga selalu bersama kakak kun bu? A-a-ah nasi awetia menarik nafas, sudahlah jangan membicarakan itu. Li cheng lon terbelalak ya tidak mengerti kenapa nasi awetia mendadak jadi begitu. Kakak sia otiap, janganlah berduka ujar li cheng lon, sepasang matanya pun sudah mulai basah. Adik lon, engkau sudah tahu, kan? Aku pun mencintai kun bu, ujar nasi awetia perlahan. Aku tahu, li cheng lon manggut-manggut kakak bu orang baik, maka banyak orang mencintainya. Adik lon, dalam hatimu membenci ku tanya nasi awetia mendadak. Membencimu li cheng lon tertegun dan tampak terengang kenapa aku harus membencimu. Adik lon, nasi awetia menarik nafas, engkau sungguh baik. Kakak sia otiap li cheng lon tersenyum, kenapa engkau hari ini? Aku, aku jadi bingung. Adik lon, hatiku kacau sekali. Kacau kenapa li cheng lon menatapnya, kakak sia otiap, aku pun pernah begitu, tapi aku pasti mencurahkan pada seseorang, kenapa engkau tidak mau mencurahkan pada aku? Saat ini, hati nasi awetia memang sedang kacau balau, mendadak ia mengibaskan tangannya, lalu melesat pergi. Kakak sia otiap. Kakak sia otiap seru li cheng lon memanggilnya. Adik lon, engkau jangan mengejarku seru nasi awetia, aku ingin seorang diri, agar bisa berpikir dengan tenang, lebih baik engkau pulang ke gua tian kie. Li cheng lon tidak menyahut gadis itu tetap berdiri tak bergerak, bahkan tidak mengerti perasaan nasi awetia yang amat tersiksa itu. Setelah nasi awetia, lenyap dari pandangan, barulah li cheng lon kembali ke gua tian kie. Kebetulan di tengah jalan ia berpapasan dengan B.E. Kun Bu. Kakak bu, kakak sia otiap bilang hatinya sedang kacau sekali, dia ingin seorang diri berpikir secara tenang, aku tidak mau mengganggunya, maka segera kemari. Oh kening B.E. Kun Bu berkerut kenapa hatinya kacau. Dia memberitahukan padaku, bahwa dia sangat mencintaimu maka hatinya jadi kacau balau, entah bagaimana baiknya. Kakak bu, pergilah kau menengoknya sebentar. Oh B.E. Kun Bu tertegun, lama sekali barulah membuka mulut nyayarlah dia berpikir dengan tenang, perumah aku pergi menengoknya. Kakak bu, dia mencintaimu tentunya juga akan mendengar perkataanmu, ujar li cheng lon dan menambahkan kalau kakak bu pergi menengoknya, tentunya dia akan gembira sekali, kakak bu, cepatlah pergi menengoknya. Adik lon, B.E. Kun Bu mengerutkan kening, akhirnya berkata, kita harus segera pergi mencari guru, jangan banyak urusan. Kakak bu li cheng lon menggeleng-gelengkan kepala, kakak sia otiap tidak pernah bersalah padamu, maka kalau engkau mau pergi, haruslah berpamit padanya, agar hatinya tidak berduka. Adik lon, B.E. Kun Bu menarik nafas, lebih baik jangan pergi menengoknya. Tanda petik, eh li cheng lon terbelalak kakak bu, kakak sia otiap pasti sedang menunggumu. Adik lon, tanda petik, ayolah. Baiklah, akhirnya B.E. Kun Bu mengangguk mari kita kesana. Baiklah, akhirnya B.B.B.N.